Hari pertama pendaftaran pilkada di Jombang diwarnai kericuhan. Puluhan pendukung salah satu pasangan mengamuk karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan. Sementara di Bojonegoro, isu politik dinasti menyeruak setelah Mahfudoh Suyoto, istri Bupati Suyoto, maju menjadi calon Bupati Bojonegoro. Kericuhan ini terjadi di depan pintu masuk ruang Husni Kamal Malik di kantor KPU Jombang saat sejumlah polisi melarang sejumlah anggota partai pengusung ikut masuk ke ruang pendaftaran dengan alasan ruangan tidak cukup. Kericuhan baru bisa diredam setelah para pengurus partai dipersilahkan masuk secara bergantian dengan catatan membawa kartu identitas. Hari pertama pendaftaran, pasangan Munjidah Wahab, Sumrambah, telah mendaftar. Namun ada beberapa syarat yang kurang, yakni penyertaan laporan harta kekayaan pejabat negara dari bakal calon wakil Bupati Sumrambah. Di Bojonegoro, hari pertama pendaftaran bakal calon dan wakil Bupati diwarnai rumor politik dinasti. Mahfudoh Suyoto, istri dari Bupati Suyoto yang berpasangan dengan Kuswianto, telah memujulkan polemik. Sebab Bupati Suyoto yang telah menjabat selama dua periode di Kota Minyak dianggap telah merancang penggantinya, yakni istrinya sendiri. Namun demikian, Mahfudoh menepis isu tersebut karena niat pencalonannya adalah meneruskan pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang dipimpin suaminya. Sementara di Surabaya, hari pertama pendaftaran calon Kepala Daerah Jawa Timur belum ada satupun pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur. Untuk hari pertama ini, pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Sementara hari terakhir, pendaftaran akan dibuka mulai pukul 8 hingga 24.00. Pendaftaran bakal calon Kepala Daerah Jawa Timur sendiri dibuka mulai hari Senin kemarin hingga hari Rabu besok. Tim Liputan